Skandal bocornya program mata-mata pemerintah Amerika meluas ke luar negeri. Uni Eropa telah mengajukan protes. Pejabat Amerika telah mengkonfirmasi adanya berbagai program penyintaian skala besar untuk mencegah aksi teror. Sebagaimana dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai Badan Intelijen Amerika CIA. Salah satu program yang dikelola Badan Keamanan Nasional Amerika ini dijuluki Boundless Informant, mengumpulkan dan menganalisa data telepon dan internet dari seluruh dunia. Sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh harian The Guardian, teka Boundless Informant ini menunjukkan negara mana saja yang dipantau oleh pemerintah Amerika Serikat. Negara yang intensif dimonitor berwarna merah, seperti misalnya Iran. Kemudian yang kurang dipantau, berwarna hijau tua, misalnya Australia. Lalu Indonesia, berwarna hijau muda yang berarti secara moderat sedang dikantau. Yang dimonitor bukanlah isi pembicaraan telpon atau email, melainkan metadatanya. Gedung putih menekankan Presiden Obama menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan keperluan kontra teror. Edward Snowden kini menjadi buron. Pemerintah Rusia telah mensinyalir mungkin memberinya suara politik. Dari Washington, Patsy. Suara VOA